Durian lokal biasa tapi superan ini ya teman-teman ya Ini daerah desa kemiri desa siring Kalau dari bentuk duriannya Ini seperti mirip durian super mentega yang dari desa ambil sari ya Ini suaranya sudah Sudah seperti berkembung bubuk-bubuk ya Berarti ini sudah tua Dalam arti daging sama bolet di galung sudah lepas Terus kita dari aroma Ini aroma sudah wangi sebabnya Sudah wangi ini tandanya manis biasanya Baik biar gak akan marah kita buka ya Bismillahirroh ini mudah-mudahan enak ya teman-teman ya Loh ini ya mudah bukanya Kenapa sudah tua teman-teman ya Sudah sempurna Seperti ini loh Jossu Mantap ya teman-teman ya Baik baiklah kemalaman kita makan dulu Bismillahirrohim Berasanya Jangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Ini sudah tua Ternyata Ternyata Saya informasikan Ternyata 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 Terima kasih telah menonton meskipun bijinya besar atau pungginya besar tapi dagingnya tebal ya teman-teman dagingnya tebal jadi kita makan makan kurang lebih 4 biji sudah kenyang loh coba sepertinya teman-teman loh mantep ya jadi ini patut dibeli apabila menemukan durian lokal seperti ini ini durian lokal kalau dari durinya ini mirip seperti durian si indera tapi kalau dari bentuknya ini mirip seperti super mentega tapi ini durian lokal biasa tapi yang super warnanya warna kuning jagung kuning-kuning pudar ya teman-teman makanya di pasar buah pasar depan itu duriannya itu banyak yang bagus, yang enak teman-teman tergantung ya jadi kalau ke pasar buah pasar depan saran saya tadi loh jangan buru-buru, jangan bayangkan langsung datang ke pasar depan langsung menemukan durian yang murah atau durian yang enak-endak bisa langsung seperti itu kecuali kita punya langganan ke situ kita keliling dulu cari pandangan harga cari pandangan kualitas duriannya seperti itu ya dan juga cari pengalaman di situ apabila teman-teman yang dari luar kota seandainya hajat ingin main ke pasar buah pasar depan saran saya datanglah hari Sabtu maupun hari Selasa pagi ya teman-teman ya seperti itu apalagi pas bulan kuasa seperti ini ya itu bisa tapi gak bisa dijokit karena kita kuasa apalagi malam kalau malam datangnya hari Jumat malam Sabtu ataupun Senin malam sama malam Senin malam Selasa seperti itu ya teman-teman ya baik baik sekilas informasi ya teman-teman ya tadi itu ini cuma saya menginformasikan ini tentang durian pasar buah pasar depan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe ya karena subscribe gratis dan juga bisa mengembangkan channelnya Cakmi Cakmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan tunjukkan koleksi durian saya ini koleksi durian jumbo-jumbo ya teman-teman ya dan juga berkualitas baik ini saya akan tunjukkan sama durian lokal pertama ya ini durian lokal ini durian lokal dari desa ini durian lokal tapi super durian lokal biasa tapi superan ini ya teman-teman ya ini dari desa kemiri desa siring kalau dari bentuk duriannya ini seperti mirip durian super mentega yang dari desa Ambil Sari ya nah ini ini harganya seperti ini kisaran antara 40.000 sampai 50.000 durian lokal ya saya juga belum pernah makan yang ini tapi katanya superan nah ini sebenarnya saya ini kemarin mesen durian bajul ternyata dibawahin durian lokal seperti ini dikirim ke rumah ya teman-teman ya ini rasanya aja manis ada pahitnya ini warnanya agak-agak kekuningan kuning jagung ya kuning pudar nah terus ini ini ada dapat durian montong ini saya ini durian montong bobotnya satu kilo setengah sampai dua kilo per per durian montong ini dapat dua ini harganya 50.000 ya gak tahu kok murah tiba-tiba montong 50.000an ada banyak saya beli dua aja ini kalau ini minta didiamkan antara tiga hari ke atas yang ini kurang lebih dua hari tiga hari ini ya jadi kalau beli seperti ini udah langsung dibuka ya teman-teman ya ini sendiri nih sudah ada di rumah kurang lebih lebih dari satu hari nih kurang lebih dua hari ya nah nah terus ini ada durian bajul ini durian bajul kenapa ya harganya durian montong sama durian lokal harganya hampir sama saya kan harganya 50.000an ya loh biasanya seperti ini harganya 100 lebih biasanya saya dapat 150-130 ya ini 100 dapat dua 50.000an nah yang ini durian bajul ini durian bajul dari desa Gerbo ya terus yang kemarin saya review biasanya durian bajul itu durian bajul yang warnanya eh sama hijau seperti ini tapi durianya kecil-kecil yang dari perbatasan Nokojajar sama Pasarpan itu nah ini yang ini ini durianya besar-besar loh teman-teman ya durian bajul yang ini durian besar durinya besar-besar loh ya loh besar-besar durinya sama rasanya katanya manis pahit agak kekuningan jadi tiap daerah berarti sudah mempunyai durian bajul masing-masing ya terus ada juga dari gale kalau dari gale itu kemarin warnanya putih durian bajulnya tapi durinya agak kecil terus sama juga yang dari apa perbatasan Pasarpan sama Nokojajar itu kecil-kecil juga durinya tapi rasanya lembut ya tapi yang ini saya belum tahu rasanya seperti apa ini kalau dari durinya kemarin seperti durian si Bagong ya ini duriannya ini loh ini mantep ya teman-teman ya tapi ini harganya antara kisaran 50 sampai 75 sampai 80 seperti ini jumbo ini saya timbang barusan bobotnya 3 kilo 6 on kalau yang ini kurang lebih 2 kiluan 2 kilo 2 kilo kurang lebih ya yang ini gak tahu ini durian lokal biasa ini ini 1 kilo ya 1 kilo lebih ini 1 kilo setengah baik bergak lama-lama saya akan buka yang ini yang durian lokalnya seperti durian super mentega mirip seperti durian super mentega teman-teman ya rasanya seperti apa ini ya baik ya ini ini durian lokal dari desa Sering ini dari si Indra dari mas Indra yang punya durian si Indra ya ya tadi itu pesen durian katanya dia bilang punya durian bacul jumbo nah ternyata dikirim di durian ini nah ini ternyata ini durian lokal katanya durian lokal tapi super yang bagus juga teman-teman ya tadi tuh harganya di serang 80 sampai 50 ribu ini coba terus ini suaranya sudah sudah seperti berkembung buk-buk ya berarti ini sudah tua dalam arti daging sama kulit di galung sudah lepas terus kita dari aroma ini aroma sudah wangi banget ya sudah wangi ini tandanya manis biasanya ya ini baik biar gak lama-lama kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan enak ya teman-teman loh ini ya mudah bukanya karena apa sudah tua teman-teman sudah sempurna baik kita buka mantep mantep loh warnanya kuning-kuning jagung ya teman-teman loh ini cus ini kayaknya tebal baik kita buka ini dulu mantep loh ini durian super durian lokal super dari desa Ampel Sare Kemiri regoni kurang lebih 40-50 ribu harga seperti ini loh mantep ya teman-teman ini baga lama-lama biar kita gak ngiler berjamaah ya jadi gini saya informasikan ini saya mewakili makan durian ini mewakili teman-teman yang belum bisa makan durian di pasar buah pasar pan ini saya wakili ya kita biar bisa ngiler berjamaah bagaimana kah karena durian di pasar buah pasar pan itu banyak yang enak banyak yang enak ya teman-teman termasuk durian ini termasuk durian yang saya review berbagai macam jadinya ya baik bergantan lama-lama kita makan dulu bismillahirrahmanirrahim perasaan manis manis panjang lembut jadinya lembut manis mantep ya ini perlu dibeli ini ini perlu dibeli ini mati sekali ya teman-teman sekarang tebal manis lembut ya gak bisa mengucapkan dengan kata-kata terhati-hati rasanya manis bukan manis lebih jadinya manis terus ada pahitnya dikit teman-teman rasanya manis ada pahitnya ini yang suka manis pahit ini karena durian ada manis pahit manis lekit dia bervariasi lembut lumer ini mirip rasanya mirip duransi punel tapi kalau sudi punel manis legit jadi manis pahit lembutnya punel lembutnya temen loh ini terus perlindung daging aja memori internal hampir habis oke tak mantap bijinya aja kecil ini istimewa seperti ini mantep ya Allah nikmat sekali nikmat sekali Allah maaf dan sinar panik lembut punel lengket ya satu kali lagi paling setimewa paling besar paling jumpu nah bismillah kawan lihat ini Terima kasih telah menonton meskipun bijinya besar atau pungginya besar tapi dagingnya tebel ya teman-teman dagingnya tebel jadi kita makan makan kurang lebih 4 biji sudah kenyang loh coba sepertinya teman-teman loh mantep ya jadi ini patut dibeli apabila menemukan durian lokal seperti ini ini durian lokal kalau dari durinya ini mirip seperti durian si indera tapi kalau dari bentuknya ini mirip seperti super mentega tapi ini durian lokal biasa tapi yang super warnanya warna kuning jagung kuning-kuning pudar ya teman-teman makanya di pasar buah pasar depan itu duriannya itu banyak yang bagus, yang enak teman-teman tergantung ya jadi kalau ke pasar buah pasar depan saran saya tadi loh jangan buru-buru, jangan bayangkan langsung datang ke pasar depan langsung menemukan durian yang murah atau durian yang enak-endah dan bisa langsung seperti itu kecuali kita punya langganan ke situ kita keliling dulu cari pandangan harga cari pandangan kualitas duriannya seperti itu ya dan juga cari pengalaman di situ apabila teman-teman yang dari luar kota seandainya hajat ingin main ke pasar buah pasar depan saran saya datanglah hari Sabtu maupun hari Selasa pagi ya teman-teman ya seperti itu apalagi pas bulan puasa seperti ini ya itu bisa tapi gak bisa dijokit karena kita puasa apalagi malam kalau malam datang ya hari Jumat malam Sabtu ataupun Senin malam sama malam Senin malam Selasa seperti itu ya teman-teman ya baik baik sekilas informasi ya teman-teman ya tadi itu ini cuma saya mau informasikan ini tentang durian pasar buah pasar depan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe ya karena subscribe gratis dan juga bisa mengembangkan channel Cakmi Cakmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya